Halo Sobat Film, alur cerita kali ini kita akan membahas sebuah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang berjudul Blue Miracle yang baru dirilis pada tahun 2021 ini. Film ini menceritakan tentang para anak pantiasuan yang mengikuti lomba memancing internasional untuk memperbaiki pantiasuan mereka yang rusak karena badai. Nah, biar gak penasaran, langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's go! Film diawali dengan seorang anak bernama Omar yang sedang memancing bersama ayahnya di tengah laut. Dia mencoba menarik sambaran ikan, lalu akhirnya dia tenggelam. Yang ternyata, dia hanya sedang bermimpi tentang masa lalunya. Lalu ada anak-anak yang memberitahunya bahwa teman mereka yang bernama Tweety hilang. Omar pun mencari anak itu dan ia menemukannya di bawah kolong jembatan. Omar membawa anak itu kembali ke sebuah pantiasuan bernama Kasahoga. Ia pun meletakkan Tweety kembali ke tempat tidurnya. Ternyata, Omar ini adalah pemilik dari pantiasuan tersebut. Di pantinya, Omar selalu menjaga anak-anak yang tidak memiliki tempat tinggal. Dan ia juga menjaga para anak-anak yang tidak memiliki orang tua. Saat itu, istrinya memberitahu bahwa bahan makanan untuk anak-anak sudah menipis. Dan ditunjukkan bahwa Omar sekarang memiliki masalah keuangan. Dan itu dibuktikan dari panggilan telepon bank yang ditolaknya. Omar pun kembali mendatangi Tweety dan menenangkannya. Dengan cara mengajarkan Tweety berdoa melalui sebuah kertas yang ditulisnya. Dan menempelkan kertas tersebut di dinding agar bisa didengarkan oleh Tuhan. Selanjutnya, saat Omar ingin pergi. Ia didatangi oleh seorang polisi yang membawa anak bermasalah bernama Moko. Disebutkan bahwa Moko telah mencuri sebuah jam tangan milik nelayan. Omar yang ahli dalam menengani anak bermasalah. Akhirnya dapat memujuk Moko untuk mengembalikan jam tangan itu. Berikutnya, mereka pun tiba di tempat nelayan tersebut. Dan Omar pun mengembalikan jam tangan milik nelayan yang bernama Wade itu. Dia tampak kesal karena perbuatan Moko yang telah mencuri jam tangannya. Bahkan, bukan itu saja. Moko juga telah mengincingi cangkir kopi Wade. Karena kesal, Wade pun segera mengusir mereka dari sana. Saat ingin kembali, ternyata Moko telah hilang. Dalam perjalanan pulang, terdengar berita bahwa di wilayah tempat tinggal mereka akan terjadi badai. Omar pun memberitahukan hal tersebut kepada anak-anak pantiasuhan. Dan meminta mereka agar bersiaga. Singkat cerita, malam pun tiba. Dan mereka bertahan dari badai di luar dengan bercerita betapa beruntungnya mereka yang ada di pantiasuhan. Karena masih bisa makan dan mempunyai tempat tinggal. Di pagi hari, terlihat seluruh pantiasuhan telah terendam banjir. Omar pun mulai bingung bagaimana cara mereka memperbaiki tempat tersebut. Ditambah lagi, Omar mendapat telepon dari pihak bank yang meminta Omar untuk segera membayar hutang pinjamannya. Omar bersama anak-anak pergi ke tempat teman lamanya yang bernama Wayne. Untuk meminta bantuan Wayne agar berbicara dengan pihak bank untuk meminta tambahan deadline pembayaran hutang. Saat itu ternyata Wade juga datang di situ mendaftarkan diri untuk lomba memancing terbesar di dunia. Dan Wayne selaku pengurus acara meminta biaya pendaftaran kepada Wade. Namun dia tidak punya uang. Wade berusaha meyakinkan Wayne agar dapat menerimanya di lomba tersebut. Karena Wade adalah juara dua kali lomba tersebut. Wayne yang rupanya menggratiskan pendaftaran nelayan lokal pun menolak tawaran Wade. Namun saat itu Wayne teringat dengan Omar yang sedang membutuhkan uang. Dia pun mendaftarkan tim Omar yang bernama Kasah Hogar dengan Wade sebagai kaptennya. Wade sempat menolak karena tim Kasah Hogar beranggotakan anak-anak. Namun dia tidak punya pilihan lain. Lalu dia mendatangi Omar di pantinya dan menyuruh Omar bersiap-siap untuk lomba tersebut. Seminggu kemudian Omar bersama tiga orang anak datang mendaftar di lomba tersebut. Di sana Omar kembali bertemu dengan Moko dan mengajaknya untuk masuk ke tim Kasah Hogar dalam lomba itu. Ketika tiba di kapal kapten Wade, mereka terkejut. Karena kapal tampak sudah sangat tua dan sudah tak layak pakai. Kapten Wade berkata bahwa kapal itu adalah kapal legendaris dan kapten Wade juga memiliki seorang teman di sana bernama Tato. Saat itu kapten Wade menolak Moko untuk ikut. Namun karena tak ada pilihan lain, ia pun membawanya. Akhirnya lomba pun dimulai dan para pemancing dari seluruh penjuru dunia pun mencari spot memancing terbaiknya masing-masing. Di tengah perjalanan kapal tim Kasah Hogar tiba-tiba mogok. Namun akhirnya bisa hidup kembali dan mereka pun tiba di spot memancing mereka. Saat itu salah satu anak yang bernama Geko tidak suka dengan keberdan Moko yang berasal dari daerah berendalan. Setelah memasang umpan, kapten Wade membicarakan tentang peraturan yang ada di kapalnya. Sesuai peraturan turnamen, kapten tidak diperbolehkan menggulung pancing sehingga dia menyuruh Omar untuk menggulungnya. Tetapi karena Omar punya trauma dengan memancing, ia pun meminta kapten agar anak-anak sajalah yang menggulung pancing tersebut. Omar meminta agar Moko lah yang menggulungnya. Dan kapten Wade dengan pasra menyetujuinya. Omar juga meminta kepada kapten untuk menjelaskan kepada anak-anak bahwa kesempatan menang lomba sangat kecil dan kapten Wade pun mengiakannya. Lalu kapten Wade menyuruh Moko untuk menggulung dan menjelaskan bahwa siapa yang memegang joran pertama kali, dialah yang harus menggulungnya. Tetapi bukannya mengatakan hal yang diminta Omar tadi, kapten Wade malah memberi semangat kepada anak-anak bahwa mereka akan menang. Omar pun kesal dan menanyakan apa maksud yang dilakukan oleh kapten Wade. Yang ternyata, dia bermaksud mengajarkan mereka agar tidak menjadi pecundang. Saat itu, si Kribo yang tadinya bersemangat, malah mabuk laut dan muntah-muntah. Mirip gue kalau mancing nih. Omar menanyakan Moko tentang keluarganya yang ternyata dia berasal dari keluarga Broken Home. Karena sebenarnya, dia masih memiliki orang tua namun telah bercerai. Omar pun bercerita terakhir kalinya ia bertemu dengan ayahnya. Yaitu saat hari ulang tahunnya yang kedelapan. Omar dan ayahnya pergi memancing di laut. Dan saat itu, Omar yang tak bisa memancing, tiba-tiba mendapat sambaran ikan yang sangat besar. Sehingga membuat perahu terbalik dan ayah Omar pun meninggal. Sambil menunggu sambaran ikan, mereka pun bercerita sambil memakan taco. Dan mereka juga saling menunjukkan bekas luka dan bercerita bagaimana mereka mendapatkan bekas luka tersebut. Di tengah perbincangan, tiba-tiba joran pancing disambar ikan. Dan Moko segera menggulungnya dengan didampingi oleh kapten. Mereka sangat gembira dan bersemangat. Tetapi kapten merasa bahwa itu bukanlah ikan. Dan ternyata benar, bahwa itu hanyalah rumput laut. Lalu tanpa membawa ikan, mereka pun kembali ke daratan. Saat sampai, ternyata telah ada pemancing yang berhasil menangkap ikan seberat 167 kg. Dan di perjalanan pulang, mereka pun terlihat sedih karena tak mendapatkan ikan. Dan mereka takut, jika tidak menang lomba, maka mereka tidak bisa memperbaiki pantiasuan dan akan kembali ke jalanan. Saat tiba di pantiasuan, disana telah ada teman Omar yang bernama Hector. Dan dia memberikan seragam memancing untuk tim Omar. Ternyata dibalik kebaikannya, Hector mempunyai maksud lain. Yaitu meminta Omar untuk kembali bekerja dengannya. Untuk menjual narkoba. Namun Omar yang sudah tobat menolak tawaran itu. Good, good. Selanjutnya lomba hari kedua pun dimulai. Dan mereka semua pergi ke spot memancing. Ketika Kapten Wade sedang mengikat simpul, salah satu anak bernama Wiki melihatnya. Dan dia juga mengetahui tentang simpul yang dibuat Kapten Wade. Hal itu membuat Kapten tertarik kepadanya. Dan akhirnya, ia memberi Wiki kesempatan untuk menggulung Joran. Namun anak-anak lain meregukan kekuatannya untuk melakukan itu. Saat itu, Kapten Wade bercerita tentang anaknya yang tinggal di Dallas bersama ibunya. Kapten Wade telah lama tidak bertemu dengannya. Karena ia terus mengikuti lomba memancing sepanjang tahun. Karena anaknya ingin Kapten Wade memenangkan lomba tersebut. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya Joran kembali disambar ikan. Dan Wiki pun segera menggulungnya. Mereka kembali bersemangat. Dan Kapten terus mendampingi Wiki. Lalu tiba-tiba hujan turun. Gecko dan Moko yang saling tidak suka akhirnya berkelahi. Sehingga tercebur ke laut. Omar dan Chato tidak bisa berenang. Sehingga terpaksa Kapten Wade meninggalkan Wiki sendirian. Untuk menyelamatkan Gecko dan Moko. Wiki yang kurang berpengalaman pun membuat ikan besar itu lepas. Sehingga membuat Kapten Wade sangat kesal dan marah. Panitia lomba memberitahukan. Bahwa di hari kedua ini masih belum ada nelayan yang menangkap ikan lagi. Saat pulang, Omar membawa Moko ke Kasahogar. Dan ia disambut hangat oleh anak-anak lain. Lalu istrinya mengatakan. Bahwa orang bang telah datang kesana siang tadi. Untuk menagi hutang. Tweety memberikan Omar sebuah gambar karyanya sendiri. Yaitu gambar Kapten Wade. Lalu Omar pergi ke tempat Kapten. Dan disitu mereka saling bertukar cerita. Saat itu Kapten Wade telah putus asa. Untuk memenangkan perlombaan. Meskipun Kapten Wade tahu. Bahwa Omar harus memenangkan lomba ini. Untuk menyelamatkan Kasahogar. Namun dia telah menyerah. Tetapi Omar tetap optimis. Mereka bisa memenangkannya. Lalu dia memberikan gambar yang dibuat Tweety kepada Kapten Wade. Saat dini hari. Kapten Wade datang ke panti. Dengan membawa seekor ikan marlin. Seberat 122 kilogram. Ternyata Kapten Wade ingin berbuat curang. Agar Omar dapat menang lomba. Dan menyelamatkan Kasahogar. Omar terlihat ragu. Namun tidak punya pilihan lain. Dan akhirnya dia setuju. Pembicaraan mereka dilihat. Dan didengar oleh Moko. Besokan hari Tweety ingin ikut bersama Omar. Tetapi saat itu Kapten Wade sempat menolak. Namun setelah mengetahui Tweety lah yang membuat gambarnya itu. Kapten Wade membawanya. Terlihat ikan marlin itu telah berada di bawah kapal. Dan saat ingin pergi perahunya kembali mogok. Saat itu Panitia Lomba datang untuk melihat kondisi mereka. Tentunya mereka takut ketahuan telah menyiapkan ikan. Tapi untungnya kapal mereka kembali menyala. Dan segera pergi. Saat tiba di spot memancing. Omar dan Kapten Wade mencoba mengeitkan ikan itu ke joran pancing. Saat Kapten Wade meninggalkannya. Omar seperti kembali tersadar. Dan tidak ingin berbuat curang. Lalu ia membuang ikan itu. Kapten Wade pun merasa kesal dan sedih karena hal itu. Omar merasa bahwa mereka telah kalah dalam lomba itu. Dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk menang. Anak-anak pun merasa sedih. Karena mereka harus kembali menjadi gelandangan di jalan. Lalu Cato mengajak anak-anak untuk memancing ikan kecil. Selanjutnya saat Omar sedang sendiri. Tiba-tiba terkejut karena kail pancingnya disambar ikan. Dia pun dipaksa Kapten Wade untuk menariknya. Karena Omar lah yang memegang joran pertama kali. Omar terlihat sangat panik dan takut karena trauma masa kecilnya. Namun Kapten Wade membantu dan mengarahkannya. Mereka semua kembali bersemangat. Lalu Cato memanggil penelitian lomba. Dan melaporkan bahwa tim Kasaogar mendapatkan sambaran ikan Marlin besar. Omar terus berjuang dengan dramatis. Karena mungkin ini satu-satunya kesempatan untuk tim mereka. Jadi dia tidak boleh gagal kali ini. Meskipun dia sempat ingin menyerah. Tetapi melihat anak-anak disitu dia kembali bersemangat. Terima kasih telah menonton! Akhirnya perjuangan mereka tidak sia-sia. Dan mereka mendapatkan ikan Marlin yang sangat besar. Kapten Wade pun tidak menyangka bahwa mereka berhasil menangkap ikan Marlin seberat 174 kilogram. Dan menjadi juara di lomba memancing internasional. Yang diikuti oleh nelayan dari seluruh dunia. Tim Kasaogar Di akhir film terlihat foto-foto kisah aslinya. Yaitu tim Kasaogar menjadi tim Meksiko pertama yang memenangkan turnamen ini. Omar dan istrinya kembali melanjutkan pekerjaan mereka di Kasaogar. Semua uang lomba itu digunakan untuk merombak dan memperluas panti asuhan Kasaogar. Dan film pun tamat. Oke guys, dari film ini kita bisa mendapat pelajaran. Bahwa jangan pernah menyerah untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi itu untuk kebaikan. Untuk anak-anak juga, jangan pernah menjadi manja. Karena banyak anak-anak di luar sana yang tidak seberuntung kalian. Dan juga sangat membutuhkan uluran tangan kalian. See you next video.